Oke, selamat datang kembali lagi di channel MasiusTV Oke guys, jadi dari kemarin kan udah buat video konten tentang game Tentang apa-apa yang lain-lain dan yang udah lama gak kita mainin adalah kartu sulap ya guys Nah, di mumpung pandemi gini kita juga bisa belajar main sulap Nanti aku akan kasih ajar beberapa trik-trik sulap Atau ini konsepnya pembelajaran bukan bongkar Itu sulap ya guys Nah, untuk kali ini kita akan main untuk cari cewek guys Cari cewek Nah, gimana sih cari cewek yang bagus kalian cari dari teknik sulap dengan apa caranya Nah, abis ini tontonin terus Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di-share ke teman-teman kalian juga Oke guys, check it out Oke, tips yang pertama yang kalian bisa mainin adalah dengan kartu prediksi ya guys Seperti ini Ini kita akan singkirkan dahulu Dan aku akan nunjukin ke ceweknya ya Ini kita, contohnya kita main dengan cewek Bahwa kartunya beda-beda semua Baik belakang ya guys Beda-beda semua Oke, setelah itu kalian bisa minta tolong untuk kameramen bilang stop disini Stop Stop disini, oke bagus sekali Oke ini kartu anda nih Kalian bisa pegang, tolong pegang Jangan sampai tunjukkan saya Sudah? 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 Kita bisa lihat kartunya dulu Oke Kalau gue lihat nih Kalau kita ngomong sama yang cewek itu ya Aku melihat sosok perempuan Kalian bisa bilang aja Ngemeng seperti saya suka hati kalian dengan ngomong Tadi malam aku itu mengimpikan satu buah kartu Yang kartu malam ini Wadah hari ini kita temukan di depanmu Yaitu sosok perempuan Dengan love Yaitu rasa suka Dan ini katanya bisa akan menjadi benda minggu di masa depan Nah, karena kami yang dapet kartunya adalah kamu yang cocok di masa depan gue Nah, ya kan kartunya kan Queen Hati Nah, kita tunjukkan langsung bahwa prediksi kita adalah Queen Hati Oke guys, yang kedua Kita akan main pakai hal-hal yang ada di sekitar kita ya guys Jadi, pasti kamu harus punya kartu dulu Kalau tidak punya kartu ya tidak bisa Punya kartu, punya karet Nah Ini juga bisa untuk itu Kalian bisa mainan aja lah Buat senang-senang Sama teman-teman Apalagi sama gebetan Sok monggo ya kan Kita boleh ya kan Nah, jadi permainannya sangat simpel banget Jadi gini Yang pertama kita akan kocok kartunya dulu ya guys Biar semuanya tidak ada apa Kita kocok aja Seperti ini Oke, setelah itu Aku akan kasih hal yang beda Kita akan Suruh bilang stop juga aja Stop Stop disini Oke, ini kocok Sudah Kita bilang stop lagi Stop Stop disini Kita akan menggunakan kartu Kita akan menggunakan sebuah karet Aduh, aduh pedos Nah, pakai karet ini Seperti ini Caranya simpel banget Ya Untuk kalian bisa Kalian tinggal karetin aja kartunya Ini karetin Nggak perlu susah-susah Karetin semua Abis itu kalian buka kartunya Ini betul nggak kartumu? Nggak Bukan Aduh Kalau kayak gini Belum ketemu Kita akan guess Seperti ini Dan kita dapat Satu kartu nih Di tengah nih Apa betul kartumu ini? Ya Nah, untuk kali ini Kita akan ajarin juga Gimana teknik ini Dan Gimana caranya Tapi Jangan lupa di like dulu Di subscribe Dan di share ke teman-teman kalian juga Oke guys Jadi untuk yang tadi itu Caranya seperti ini Gampang Simple banget Kita kocok kartunya dulu Banyak yang sudah Aku ajarin ya Cara-cara kocok kartu Terserah kalian Mau pakai yang mana Mau pakai yang shuffle Mau pakai yang Terserah Nah Ini buat pengajaran Kita mengajarkan yang gampang dulu aja Misal kita Untuk pengajaran Kita kasih kartu ini di atas Ini adalah kartu pilihan kalian Ya kan Kita taruh atas Sepatu ini Nah Untuk kalian bisa Kocok dengan menggunakan Brick Ya Brick disini Seperti ini Jatuhkan di Classic Pound Disini Tekan Kasih brick Seperti ini Kita kocok Kocok berapa kali Terserah hati anda Karena ini ada brick ya Disini Nah Kalian bisa kocok Kocok aja Setelah itu kalian bisa Cutting Satu kali Nah kartunya udah naik lagi nih Di atas Abis itu kalian jatuhkan Spot ini Bam 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 Dia pasti jatuh di paling bawah Nah Aku yang minta adalah Posisi ini adalah posisi Terakhir kalian Sebelum karet itu digunakan Yaitu posisi Kartu ini di bawah Oke Jadi aku minta Posisi terakhir adalah Kartu kalian ada di paling bawah Nah Karena sudah ini kita balik ya Ini kartu anda Kita balik seperti ini Tutup Nah Yang terakhir yang kita lakukan adalah Kita ambil satu kartu kalian Seperti ini Jatuhkan dulu Setelah itu Kita pegang Seperti ini Kita kasih brick Disini Setelah itu karet Kita masukkan di Antara brick Jadi di kartu yang banyak Ini kita kareti Sedangkan kartumu Gak usah Kartu kalian gak usah Taruh aja Seperti ini Karetnya pastikan di tengah Kalian buka kartu Banyaknya ini Kalian buka Nah Seperti ini Kalian buka Tunjukin Kelihatan aja Kalian salah Kelihatan bigul Loh Bukan ya Bukan kartumu ya Bukan Kartuku bukan itu Oke Gak apa-apa Kita puter Kita puter ke depan Terus kita tutupin Seperti ini Tanpa Sengaja Tanpa kalian ketahui Kartu kalian akan Kelempar Karena kartunya Seperti ini Posisi kartu kalian Itu ada disini Nah Nah Seperti ini nih Posisi kartu kalian Seperti ini Begitu ini kita lepas Dia akan balik Dan kartu kalian Akan Kemudian video kali ini Jangan lupa Di subscribe Dan di share ke teman-teman Sampai jumpa ke teman-teman Sampai jumpa ke teman-teman